Halo Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Dr. Monita Kali ini saya ingin membahas kecemasan yang timbul akibat covid-19 Nah memang covid-19 ini menjadi sebuah pandemi yang membuat keadaan serba tidak jelas, betul gak sih? Nah kita gak tau nih kapan kita bisa bersekolah lagi kapan kita juga bisa bekerja dengan tenang Nah pandemi ini menimbulkan masalah-masalah baru khususnya untuk kesehatan mental seperti kecemasan Nah menurut kalian kecemasan yang kalian alami ini apakah masih dalam tahap wajar atau sudah berlebihan? Nah untuk tau jawabannya silahkan tonton video ini sampai habis ya Pandemi coronavirus yang saat ini kita alami itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik namun juga berpengaruh kepada kesehatan mental contohnya timbul masalah-masalah kecemasan Nah kecemasan yang timbul akibat pandemi coronavirus ini disebut dengan coronavirus anxiety Coba kita ulas beberapa peristiwa yang pertama adalah mengenai penolakan jenazah covid-19 di beberapa wilayah Penolakan itu terjadi akibat timbulnya kecemasan di masyarakat atau kurang sampainya edukasi pemerintah ke masyarakat Padahal pengurusan jenazah ini sudah sesuai dengan prosedur keamanan untuk tidak menularkan virus ini ke masyarakat yang lain Kemudian masalah yang kedua adalah pengusiran tenaga medis dari kosannya yang sebenarnya mereka pulang dalam keadaan kaki atau badan yang letih dan ingin segera beristirahat tapi mendapatkan perlakuan seperti itu ya Kasian Hal tersebut timbul karena pemilik kosan Cemas akan tertular virus covid-19 yang dibawa oleh tenaga medis tersebut Padahal sebenarnya si tenaga medis ini sudah mengikuti protokol-protokol keamanan Mereka sudah memakai APD di rumah sakit untuk melayani pasien-pasien dengan covid-19 Dan ketika pulang pun mereka sudah membersihkan diri mereka dan menjaga agar tetap aman dari virus covid-19 Peristiwa yang ketiga adalah para pekerja informal yang masih tetap bekerja walaupun di situasi pandemi ini Mereka harus beraktifitas di pabrik, berkeliling kota, membawa makanan, kemudian bertemu banyak orang di setiap hari di masa pandemi Mereka pun dihadapkan dengan pilihan Bekerja di luar dengan resiko terpapar coronavirus yang cukup tinggi Atau diam di rumah namun tidak berpenghasilan dan tidak tahu bagaimana caranya memberi makan ke keluarga Semua peristiwa tadi yang saya ulas memperlihatkan kecemasan yang timbul di pandemi covid ini Atau coronavirus anxiety Beberapa penyebab munculnya coronavirus anxiety ini adalah Yang pertama sosialisasi pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat Kemudian yang kedua itu adalah adanya physical distancing Kemudian yang ketiga pengaruh lingkungan ketika kalian keluar melihat orang-orang pakai masker Terus melangkah keluar itu tiba-tiba penggorokan gatal atau batuk-batuk Pernah nggak sih kalian seperti itu Kemudian penyebab yang lain adalah media Banyak berita-berita hoax dan menakutkan tentang covid-19 yang kalian mungkin bisa konsumsi secara bebas Itu juga merupakan penyebab timbulnya masalah kecemasan di pandemi ini Akibat gangguan kecemasan ini bisa menurunkan imun tubul Yang malah menyebabkan seseorang rentan terhadap penyakit termasuk tertular coronavirus Gejala kecemasan yang mungkin timbul itu bisa kamu rasakan Misalnya tiba-tiba kamu terasa sesak Kemudian tenggorokan gatal ketika mau keluar rumah Mau ke parung itu untuk beli bahan pokok Terus batuk-batuk Tapi gejala tersebut hilang ketika pikiran kamu terdistraksi Jadi itu hanya gejala psikosomatik Untuk mengatasi gejala stres atau kecemasan Yang kamu alami selama masa pandemi ini Kamu bisa mengikuti tips dari WHO ini Yang pertama batasi konsumsi informasi dari media-media yang tidak kredibel Seperti grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lain Yang kedua Kumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan penjagaan Dan menyiapkan rencana Anda untuk melindungi diri sendiri dan keluarga Anda Kemudian yang ketiga adalah Tetap berkomunikasi dengan teman, keluarga, orang yang kamu cintai Untuk tetap menjalin sosialisasi selama lockdown Kemudian yang kelima Walaupun kamu di rumah saja tetap mempertahankan gaya hidup sehat Dengan cara mengkonsumsi sayur buah dan berolahraga Kemudian yang kelima Dilarang atau jangan sampai Anda mengkonsumsi rokok ataupun alkohol Karena akan memperburu kesehatan Anda Dan apabila kamu mengalami stres atau kecemasan Cari bantuan, counseling melalui online website Kamu juga bisa mendeteksi kecemasan kamu Apakah masih dalam tahap normal Ataupun sudah berlebihan dengan skala dari Zoom Isi screening testnya sesuai dengan petunjuk Dan hasilnya bisa kamu konsultasikan Keikatan Psikologi Klinis Indonesia Di website yang tertera di sini Oke guys Pada intinya kamu tidak perlu panik Kamu tidak sendiri Karena kita semua mengalami hal ini Dan semoga kamu tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih